Yo guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys? Hari ini ada apa guys? Selalu semangat ya guys ya, semangat setiap hari ini guys. Dan jangan lupa guys apa guys? Selalu lakukan dan kerjakan yang terbaik ke semua pekerjaan kalian, bisnis kalian, usaha kalian, apapun itu. Alright guys, you can do it. So di video kali ini guys, gue ingin merepaint lagi nih guys. Repaint apa kali ini guys ya? Tentunya Digimon ya kali ini guys ya. Nah kalian udah nonton belum guys ya, dimana gue repaint Black War Greymon. Gue udah gue upload ya guys ya. Gue kan taruh linknya di sebelah sini guys, kalian harus nonton. Keren banget guys, jadinya lebih megah gitu guys ya. Lebih mewah dan lebih, ya bisa dibilang harganya lebih mahal lah jadinya kan gitu kan. Langsung kita ambil dulu Digimon ya guys. Tada, ini nih guys, Digimon, Dukemon. Dukemon. Ini udah lama banget nih gue review guys ya. Ini udah entah gue lupa guys ya, udah berapa bulan yang lalu gue review Digimon ini guys ya. Bagi kalian yang pengen liat detail ya guys, gue akan taruh linknya di sebelah sini, kalian boleh nonton ya guys ya. Udah gue review nih Digimon guys. Nah kali ini gue pengen repaint nih Digimon. Wih, kayaknya keren nih jadinya ya. Mari kita bikin dari yang sederhana seperti ini, yang biasa-biasa, yang terlihat seperti plastik. Mari kita bikin deh semacam jadi yang lebih keren dan lebih megah lagi. Are you ready guys? And let's go! Sub indo by broth3rmax 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 ngomongnya ya, agak-agak gelap agak-agak gelap ya, gak gitu shiny why? karena dari basic warna dasarnya, ya primernya ya guys ya, jadi kan primernya semua gue kasih warna hitam ya guys, jadi itu pengaruh banget guys, jadi kalau misalnya dasarnya warna putih, itu bakal shiny-nya terang banget, tapi kalau misalnya dasarnya agak doff atau agak gelap itu bakal jadi ya kayak begini guys, jadi terlihat gak begitu terang banget, tapi masih overall masih bagus guys, pas banget jadinya pas ya, menurut gue sih ya selera masing-masing ya guys ya jadi menurut gue sih shiny silver yang ini lumayan pas buat dia, cocok ya guys ya cocok, nah untuk yang merah-merahnya ini guys, merah-merahnya, ini bukan metallic, jadi gue pake metode candy tone lagi ya guys ya candy tone lagi, jadi setelah gue pake shiny silver, gue pake lagi pura clear red ya guys ya, pura clear red jadi ya kayak begini guys, nah untuk top coatnya, gue cuma top coat di bagian putih dan di bagian candy tone untuk metalnya seperti biasa gue gak top coat lagi, oke guys nah untuk bagian putihnya gue top coat pake apa guys gue pake clear matte, oke guys ini gue pake clear matte ya guys ya jadi lebih, udah matte ditambah matte lagi, jadinya ya begini guys, jadinya mantep ya mulus banget, jadi matte banget ya terus kalau untuk ininya untuk candy tone-nya seperti biasa pastinya harus gloss, oke guys gue pake clear gloss lagi, oke harus, supaya lebih mengkilat jadi kelihatannya mengkilat banget tuh kayak apa guys, kayak ruby ya guys ya kayak apa nih, permata mantep kan kilat-kilat gitu guys cakep ya, cakep next, untuk detailingnya nih ini yang gue mau membahas nih guys lihat di bagian kepalanya nih guys ini kayak ada gigi-gigi warna-warna putih ini kan gak mungkin kalian repaint guys ini kecil banget guys, kecil banget dan susah banget untuk di repaint alright guys, terus di bagian-bagian lututnya nih guys warna-warna hitamnya, oke guys terus di tali pinggangnya yang ini guys warna-warna emasnya gak mungkin kalian rajin banget untuk repaint ya guys ya jadi gue pake apa nih guys pake apa, oke nih, yang gue selalu kasih kalian rekomendasi untuk kalian nih guys ya kalian harus beli ini soft tip marker dari Dispie Ae nah ini warna putih yang gue beli ya, ini warna putih yang gue pake untuk di kepalanya gigi-giginya di helmetnya, oke ini gue pake ini terus untuk di lutut-lututnya warna hitam-warna hitam gue pake Dispie Ae Soft Tip Marker juga warna hitam ini dia oke, ini dia guys ya warna hitamnya ini enak banget guys ya bener-bener kalian harus beli terus kalau untuk warna emasnya di bagian tali pinggangnya gue pake sama guys ya nih Soft Tip Marker Dispie Ae alright nah lanjut ya ini di bagian shieldnya ini ada tulisan-tulisan ini guys ini tulisan-tulisan ini guys nih liat ya tulisan-tulisannya ini metallic ya guys ya warnanya metallic banget bagus ya mencolok ya guys ya warna merahnya keliatan banget ini juga gak mungkin kalian repaint pake airbrush ini terlalu rajin lah kalau kalian mau repaint pake airbrush alright guys jadi gue pake apa? ini gue pake merek baru ya guys ya bukan merek baru brandnya sama cuma ini produk baru guys produk baru yaitu nih Dispie Ae juga guys ini adalah metallic color markers ini gue pake ini warna merahnya guys jadi merahnya bener-bener metallic banget dan gue kasih tau kalian guys ya ini bukan Soft Tip ini bedanya guys ini tidak Soft Tip nih guys ini keras banget ujungnya dan cair banget ya inget ya guys ya hati-hati ketika warnain jangan terlalu diteken karena apa? dia bener-bener keluarnya banyak jadi ini agak cair takutnya akan meleber ya guys ya akan keluar kemana-mana jadinya berantakan cat kalian jadi pelan-pelan pake ini guys ya ini bukan Soft Tip Marker ini bedanya guys ya cuma gue suka banget sama warnanya warnanya jadi Soft banget warnanya juga rata ya guys coba kalian perhatiin ini guys yang warna pentolan ini warna merahnya warnanya rata banget guys rapi gak terlihat kalo ini pake marker guys seperti pake airbrush rapi banget bagus guys ini bener-bener highly recommended banget ya guys ya nah untuk panel lainnya sendiri gue pake metode manual atau kita bisa bilangnya pake cara beginner pemula ya apa itu? gue pake gundam marker nih ya untuk pemula cocok banget buat kalian ya guys ya gundam marker ini atau 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 ya kalo kalian gak mau beli gundam marker karena gundam marker agak mahal ya guys ya kalian bisa pake alternatif lain yang murah daripada ini yaitu gue pake ini misalnya guys ya snowman nih kalian bisa pake snowman yang 0.05 ukurannya guys ya kalian bisa pake ini guys ini murah banget ini cuma 12 ribu kalo gak salah kalo gundam marker ini sekitar 40-an ribu jadi kalian beli satu ini kalian bisa dapet ini ya sekitar 3-4 guys ya nih ini alternatif lain ini buat kalian ya guys cocok banget ya itu deh guys oh iya guys gue lupa guys di bagian paha ini guys nih di pangkal pahanya ini guys ini kan warna hitam ya guys ya gue ketinggalan satu warna ini gue pake black matte oke guys ini gue pake black matte lagi yang dimana yang dimana gue pake buat siapa? nih black war grey moon oke black matte nya gue pake sama persis ya guys ya cakep gak tuh nih kalian udah nonton belum guys gue juga repaint nih black war grey moon gue akan taruh linknya di sebelah sini guys kalian juga harus nonton itu guys ya gue juga udah repaint ini guys ini jadi mantep banget tuh liat nih kalo kalian taruh di pajangan kalian di lemari kalian atau di meja kerja kalian jadi keren banget gak tuh wuh cakep banget tuh mantep gak guys wuh keren kan ini apa lagi nih kayak keren so guys mungkin sekian lagi guys untuk video gue kali ini guys gimana menurut kalian guys jangan lupa untuk apa give me comment ya guys ya di bawah kolom komen kalian boleh beropini di dalam kolom komen ya guys ya dan kalian juga mungkin bisa rekomendasikan ke gue guys ya next nya mau gue repaint apa lagi nih guys wah itu tantangan banget buat gue ya guys ya terus lalu jangan lupa guys ya untuk like kalian di video gue dan yang terakhir guys tentunya apa share and subscribe my channel alright guys so see you in my next video and have a nice day bye bye guys sub indo by broth3rmax